Sudara banjir terus meluas ke sejumlah desa di Kecamatan Luk Sukun, Aceh Utara. Warga di desa menasajuk tetap bertahan di rumah dengan menyediakan tempat tidur khusus di atap rumah. Surah hujan yang masih tinggi melanda kawasan Aceh Utara dan sekitarnya, menyebabkan banjir terus meluas ke sejumlah desa di Kecamatan Luk Sukun, Aceh Utara. Meski debit air terus bertambah, Asmara Dewi, seorang warga desa menasajuk Kecamatan Luk Sukun, memilih untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Di rumahnya telah dibuat tempat tidur khusus di atas loteng, yang dibuat menggunakan kayu untuk tinggal bersama keluarganya, meskipun dalam kondisi banjir. Di desa menasajuk, banjir telah terjadi sejak Jumat, dan kini kondisi banjir semakin bertambah dikarenakan intensitas hujan yang masih tinggi melanda kawasan Aceh Utara. Untuk korban banjir yang tetap bertahan di rumah, bantuan masa panik tidak disalurkan per kepala keluarga. Namun, bantuan logistik hanya disalurkan ke titik pengungsian. Ada sebagian, ada yang tidak bisa diselamatkan. Ada apa itu, ada yang nganyut, ada yang tenggelam, ada juga ngungsi, jadi jatuh sakit hari itu. Jadi sekarang tidak ngungsi lagi? Itulah di atas loteng, makan di rumah. Dari data sementara BPB DHC Utara, ada 9 kecamatan yang terdampak oleh banjir. Di antaranya kecamatan Dewantara, kecamatan Sawang, kecamatan Banda Baru, kecamatan Cotgire, kecamatan Bantangkuli, kecamatan Luksukun, kecamatan Piraktimu, kecamatan Tanaluas, serta kecamatan Samudera. Banjir terparah terjadi di kecamatan Luksukun, Matangkuli, Piraktimu, dan Tanaluas. Warga pun terus dievakuasi oleh petugas ke lokasi pengungsian. Zikri Molana, Komposivi, Aceh Utara